Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Busta Minarda Sahabat BN Tidak habis pikir kita mengapa Akhir dari masa jabatan Presiden Jokowi ini Terasa sangat memalukan sekali bagi bangsa ini Memalukannya karena kok begini negatif Pandangan pembicaraan rakyatnya kepadanya Bukan saja negatif kepada Presiden Jokowi sendiri Tetapi juga kepada anak-anaknya Kepada orang-orang dekatnya Negatif sekali pandangan masyarakat Pandangan rakyat Sehingga semakin keakhir masa jabatan Presiden Jokowi ini Semakin dia dihujani kritik Nah setelah seluruh isi percakapan, celurtehan, komentar, opini Dan berbagai omongan gibran Si manusia celaka dan adiknya Kaisang Dalam akun Fufufafa Itu semua dibedah oleh netizen Maka keluarga Mulyono alias Jokowi Sudah tidak punya nilai lagi di mata bangsa Indonesia Terutama di tahun 2014 Isinya bukan saja menghina dan menfitnah keluarga Prabowo Tetapi juga omongan yang jorok sejorok-joroknya Mencerminkan betapa anak-anak Mulyono Ternyata sampah masyarakat tanpa faidah Sahabat BN Ini tidak habis pikir kita kenapa sampai begini Dan tentu kita berharap Cukuplah sekali ini presiden kita Yang seperti ini akhir dari masa jabatan Cukuplah sekali ini Kalau ada lagi ke depan presiden kita Yang begini akhir masa jabatannya Berarti kita benar-benar tidak mau belajar Kepada Yang sudah kita lewati Tidak tanggung-tanggung Kemuakan rakyat kelihatannya terhadap Jokowi Tidak tanggung-tanggung Dan ini tentu beralasan Alasannya tentu saja dari Perbuatan Jokowi ini selama dia memintip Padahal dulu Jokowi ini Mendapat simpati dari rakyat Karena dia orang biasa Karena dia bukan dari kalangan general Bukan dari kalangan konglomerat Dia dari kalangan orang biasa Hanya seorang tukang kayu Seorang tukang perabot Seorang pedagang furniture Sederhana sekali Sehingga ketika dia tampil Dengan sepatu murah Dengan baju keluar Tanpa jam tangan Begitu dia Duduk Membuka sepatu Dan Begitu dia duduk Memakai sepatunya Orang melihat dia sederhana Sekali Dan orang berharap Dengan kesederhananya ini Nanti dia Tepatul akan menyatu Dengan rakyat Tetapi ternyata Kebalikannya Ketika dia telah berkuasa Kebalikannya Sehingga Ini juga pengalaman Bagi rakyat Jangan terpedaya Rakyat oleh tampilan Sederhanaan seseorang Ketika dia Akan jadi penimpin Tidak ada jaminan Penampilan orang Yang sederhana Akan benar-benar Dia itu sederhana Penampilan Orang Yang Apa adanya Tidak ada jaminan Dia juga akan Menjalankan Kepuasa Yang ada padanya Dengan Apa adanya Kenapa Membiarkan Membiarkan anak-anaknya Melakukan Semua Buir saja Yang tidak Patut Dicontoh Masih Masih ingusan Hal Itu Anaknya Anaknya ada lagi Yang mau Jadi gubernur Keluar pula Putusan MA Menggeser Persyaratan Minimal usia Dari Dari selama ini Saya menopter Kepada Saya pelantikan Kontra sekali Langkah-langkah Yang dilakukan Untuk Anaknya ini Menantunya pun Baru tamat kuliah Jadi beli kota Padahal masih banyak Orang sudah Yang pantas Selain dia Dan Langkah-langkah Yang dilakukan Untuk menjadikan Anak menantunya Itu berjabatan Langkah-langkah Yang benar-benar Tidak masuk Akal Selanjutnya Jokowi ini Jalan menyingkirkan Lawan politiknya Kasar sekali Kita melihat Bagaimana Dia menyingkirkan Anis Agar Tidak masuk Ke gelanggang Kontestasi politik Mulai dari Saat Pilpres Sampai Kepada Saat Pilkada ini Bagaimana Dia berupaya Untuk bisa Tiga periode Kalau tidak Bisa Tiga periode Jabatannya Saja Diperpanjang Dan juga Semua ini Memuatkan Rakyat Dan semua ini Dikerjakannya Dengan Menyingkirkan Rasa malu Kalaulah Sedikit saja Rasa malu Ada padanya Tidak akan Dilakukannya Malu Kalau ingin Tiga periode Sedangkan Undang-undang Hanya dua Periode Malu Mau Memperpanjang Masa jabatan Sebab Masa jabatan Hanya Sepuluh tahun Paling lama Sesuai Undang-undang Malu Kalau menyodoh-nyodohkan Anak Yang belum Pantas Banyak orang Yang Masih Pantas Malu Malu Kalau Memaksakan Kehendak Agar Yang menggantikan Kita Orang kita Juga Yang sesuai dengan Hati kita Anak kita Malu Ini rasa Malu Keliatannya Yang betul-betul Tidak ada lagi Sahabat BN Sekali lagi Jadikanlah Ini Oleh Generasi Muda Bangsa Ini sebagai Cermin Perbandingan Yang Jangan Sekali-kali Ditiru Jadikanlah Ini Oleh Pemimpin Yang akan Memimpin Menggantikan Rezim Ini Agar Ini Tidak Terulang Kembali Kalau Sudah Memimpin Ketika Masa jabatan Kita sudah Habis Jangan Cawai-cawai Lagi Biarkan Rakyat Yang Cari-cawai Mencari Pengganti Tidak Perlu Kita Pula Yang Kasak Kusuk Mencari Pengganti Kita Untuk Itu Tentu Jangan Dibuat Perangai Yang Tidak Baik Ketika Memimpin Kalau Kita Buat Perangai Yang Tidak Baik Perangai Yang Membuat Kebencian Rakyat Ketika Kita Memimpin Maka Kita Akan Takut Nanti Kalau Menggantikan Kita Tidak Orang Dari Kita Akan Takut Jangan Nanti Diungkitnya Masalah Ini Jangan Jangan Nanti Diungkitnya Masalah Ini Tetapi Kalau Kita Tidak Berbuat Apa Apa Kecuali Kita Hanya Berbuat Untuk Rakyat Sesuai Dengan Peraturan Perundang Yang Berlaku Sesuai Dengan Konstitusi Siapapun Yang Menghantikan Kita Tidak Jadi Persoalan Kita Siapapun Lihat Nelson Mandela Nelson Mandela Ketika Sudah Habis Masa Jabatannya Seluruh Rakyatnya Meminta Agar Dia Yang Lagi Menjadi Pemimpin Di Negaranya Tetapi Dia Tolak Dia Serahkan Pula Kepada Rakyat Yang Menggantikan Dia Dia Tidak Mau Cawet Apa Yang Terjadi Keharuman Nama Seorang Nelson Mandela Tidak Saja Terjadi Di Negaranya Tapi Di Seluruh Dunia Masa Masa Kita Yang Peduduk Nesu Banyak Ini Yang Negara Kita Sebesar Ini Kalah Oleh Nelson Mandela Kalah Warahmatullahi 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 Warahmatullahi